yo whats up balik lagi di channel aku dan remoto vlog oke teman teman dan di video aku kali ini langsung aja to the point disini aku mau bahas tentang motor fiction eraku yang kemarin kemarin susah banget di starter ya teman teman dan ini dia penyebabnya dan langsung aja dan sebelum kalian lanjut jangan lupa like share and subscribe teman teman oke channel aku dan remoto vlog sip yo langsung aja teman teman jadi dikit cerita singkat kemarin aku pake motor aku fiction er ini dan di jalan itu tiba tiba beberapa bulan yang lalu dan di jalan itu tiba tiba dia mati pas aku kopling gini tiba tiba mati sendiri dan buat starter juga sulit banget teman teman dan akhirnya aku cari PR nya apa apa dan akhirnya aku nemu di teman teman jadi penyebab motor fiction er susah banget di starter itu ya di starter susah dan waktu di jalan posisi kita jalan tapi kita tarik kopling nya tuh motor nya mati mendadak jadi itu solusinya jadi ini teman teman yuk ini mungkin teman teman udah tau ini adalah bearing beserta nocken asnya ini ya nocken asnya ini yang penting jadi singkat cerita ini nocken asnya teman teman alasannya motor aku mati itu tadi karena nocken asnya ini udah kegores atau berkulang ini ya berkurang udah kemakan ini jadi milimeternya udah gak presisi lagi sesuai ukuran standarnya teman teman jadi itu penyebabnya motor motornya fiction er ini gampang banget matian dan susah banget di starter karena nocken as ini tadi kalau buat bearing ini sih bearing nya masih bagus teman teman karena setahun kemarin aku ganti ya kalau bearing nocken as minta ganti itu ciri cirinya ada bunyi deciitan di mesin lama kelamaan minggu ke minggu dan berganti bulan dia makin kasar kayak helikopter gitu ya kayak ceget ceget kayak bunyi diesel dan itu adalah ciri ciri dari bearing nocken as minta ganti dan kalau ciri ciri nocken as minta ganti itu tadi buat nyetater sulit banget dan motor aku sering mati di jalan tiba tiba itu posisi lari 60 70 yang penting tuasnya tuas koplingnya atau koplingnya aku tarik aku tekan dan dia langsung mati mendadak tiba tiba ya teman teman aku tarik tuasnya langsung mati di angka speed kurang lebih 60 40 50 itu mati jadi solusinya ini jadi kalian harus ganti nocken as teman teman jadi aku mau jawab juga berapa di kilometer berapa nocken asnya ini minta ganti teman teman jadi nocken asnya minta ganti ini di kilometer aku udah pake 93 ribu ini baru dia minta ganti teman teman 92 ribu 93 ribu dia minta ganti ini kondisinya seperti ini ini yang karatan ini udah kemakan ya lias gak presisi itu yang bikin motor kita mati dan sulit banget di stator udah kalah ini bisa sih di di kemin sih kata bingkil-bingkil tapi itu pun gak awet cuma buat setengah tahun maksimal udah udah balik gak enak lagi jadi aku terpaksa ganti gantiin baru ori punya fiction air ya yo untuk harga untuk harga nocken as gini ya nocken asnya aja itu kisaran hargan 300 ribu aku beli di dealer Yamaha Surabaya di Dharma Wangsa itu ya di perempatan karena cari part motor motor fiction air itu cari part motor fiction air itu benar-benar susah banget ya fiction air air 15 ini tergolong motor baru juga jadi beda kayaknya sih beda kurang paham mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen juga jadi beda dan aku carinya pun di dengkir-bengkil yang tertentu jadi dapatnya 300 ribu dan untuk bearing nocken as ini adanya 50 ribu murah sih oke teman-teman ini penampakannya oke dan soal perawatan gimana ngerawat nocken as ya yang sesuai dengan pemakaian biar awet yaitu kalian kita gak bisa kira-kira teman-teman dan karena nocken as juga gak bisa dikira-kira di kilometer berapa dia kena yang penting jangan lupa jangan sampai telat oli ya itu bikin motor kalian bakal rusak ya teman-teman atau atau pelumas dari mesin gak naik jadi dia gampang banget baret kalau punya saya ini kemakan karena usia jadi bukan karena oli olinya masih bagus dan gak telat juga ini ya 300 ribu gini jadi kita harus ekstra hati-hati ya lumayan ini 300 ribu bisa buat ya makan satu minggu lah sama jajan oke itu tadi teman-teman ini dan yang terakhir kalau kalian mau cek cek atau cari barang dari spare part yamaha ini teman-teman kalian bisa cek di yamaha part katalog itu kalian bisa cari motornya tahun motor dan spare partnya juga kira-kira habis estimasi berapa kira-kira habis estimasi berapa kalian bisa cek disana jadi kalian bisa prepare ya teman-teman prepare buat ongkos dari spare part motor yamaha khusus motor yamaha dan aku cek akurat juga darganya dari dealer di aplikasi tersebut dan itu tadi teman-teman semoga bermanfaat ya yo dan ini Venom motor aku fiction air aku pakainya udah 3 tahun pakai jalan terus tiap hari 100 km teman-teman jadi ya enggak salah kalau noken asnya 3 tahun udah ganti di km 92.000 teman-teman jadi so mantep banget motor harian ini bukan motor manja bukan motor manja ya oke teman-teman dan gitu aja video aku dari Dandre Motovlog tentang motor fiction air solusinya kalau mogok matian juga susah di starter itu tadi udah aku jelasin teman-teman udah komplit jelasinnya harga dan cara ngerawatnya teman-teman dan semoga bermanfaat buat kalian teman-teman dan jadi gini aja video aku Dandre Motovlog jangan lupa simak channel Dandre Motovlog yang lainnya teman-teman dan jangan lupa subscribe pastinya ya teman-teman oke sip ya gitu aja salam dari aku Dandre Motovlog kita jumpa di next video bye bye fiction air motor ini irit banget sip terima kasih